Kita akan masuk ke topik yang baru. Ya pola ngitungnya sama aja ya, cuma definisinya aja ini yang beda. Kalau luas itu kan panjang kali lebar. Volume itu prinsipnya silinder. Dan kemarin kerja itu gaya kali perpindahan gitu ya. Polanya sama aja, cuma definisinya aja yang beda-beda fisiknya. Oke, kita akan melihat sekarang mengenai momen dan pusat masa. Jadi pusat masa itu, bayangannya kalau ada sebuah benda gitu. Nah, kalau pusat masanya di titik tertentu, artinya kalau ditopang gitu, dia setimbang ya. Jadi seolah-olah masa ini menjadi satu titik di titik tersebut. Oke, sebelum masuk ke pusat masa, kita harus tahu yang namanya momen. Nah, momen itu dari fisika, itu sama dengan masa kali jarak. Jaraknya jarak berarah. Artinya kalau bisa negatif ya. Itu. Kalau kemarin kerja itu gaya kali perpindahan. Sekarang masa kali jarak berarah. Notasinya untuk momen itu M besar. Eh, jangan ngobrol. Kemudian masa M kecil, perpindahannya ya bisa X, bisa D, bisa apa aja. Enggak standar ya. Oke. Momen terhadap titik tumpuan A sering dinotasikan MA gitu ya. Momen terhadap, kalau momen itu harus terhadap garis atau titik tertentu gitu ya. Jadi, masa kali jaraknya. Jadi, kalau momen terhadap titik A, ya masa kali jarak benda terhadap titik A. Oke, kita lihat dulu ini. Ada sekumpulan masa yang berupa titik. Benda-bendanya berupa titik. Jadi, perhatikan di sini, hanya di sumbu X aja. Ada N buah masa. N buah benda. Dengan masa dan posisi sebagai berikut. Benda ke satu di sini. Posisinya X1. Masanya M1 gitu ya. Benda kedua di posisi X2. Masanya M2. Dan seterusnya, sampai benda ke N. Posisinya XN. Masanya MN gitu ya. Masa benda ke N. Nggak harus diurut. Tapi, supaya gampang kita urutkan gitu indeks benda-bendanya. Nah. Misalkan, titik beratnya ada di sini. Di X garis. Artinya apa? Kalau ini masa ini kita hubungkan dengan kawat. Kawat gitu yang kaku. Tongkat atau kawat kaku. Dimana penghubungnya, masanya. Nggak ada. Nol gitu ya. Diabaikan. Masa penghubungnya diabaikan. Nah. Misalkan titik masanya ada di titik ini. Di titik X garis. Belum tahu. Kalau dia ada di situ. Maka benda tersebut akan, kalau ditopang, setimbang gitu ya. Kayak mainan jungkat-jungkit gitu ya. Kalau setimbang ya, udah. Tingginya sama semua. Nah. Kita akan menghitung ininya. Berapa posisinya? Kalau masa tadi diketahui posisinya dan masanya. Benda tadi diketahui posisinya dan masanya. Nah. Menurut hukum fisika. Ini dipakai aja. Dengan senang hati itu. Momen total terhadap titik pusat masa. Harus nol. Supaya setimbang. Supaya setimbang. Momennya terhadap titik X garis. Itu harus nol. Momen masing-masing benda. Momen totalnya. Itu kita terima hukum fisikanya. Nah. Tinggal kita hitung momen terhadap titik X garis ini. Nanti bisa dihitung X garisnya berapa. Benda yang ke-1. Benda yang ke-1 tadi. Momen adalah. Masanya. Ini masa benda ke-1. Kali jaraknya terhadap X garis. Jadi. X1 min X garis. Sebenarnya ini dibalik boleh. Tapi harus konsisten. Semua dibalik. Nanti hasilnya sama aja. Nah. Biasanya. Dihitungnya. Posisi benda. Dikurangi posisi pusat masa. Saya pakenya itu gitu ya. Ini jarak. Jelas ini negatif ya. Ini. Dikurangi ini akan negatif dia. Oke. Kali masanya. Sesuai ini definisinya. Masa. Kali jarak berarah. Benda kedua. Saya jumlahkan. Seperti ini. Masa yang benda 2. Kali jaraknya. X2. Min X garis. Semua dihitung terhadap X garis. Momentnya ya. Sampai yang ke-N. Oke. Dari situ saya susun. Oh ini gimana nyusunnya. Coba kita lihat satu baris lagi. Yang. Yang. Ada X garisnya. Saya. Ini dari kemarin kok gak bisa diganti warnanya. Kenapa ya. Pinsilnya gak bisa diganti lagi. Sejak jadi putih. Wah. Gak bisa nulis dong. Oh bisa tuh. Sembuh juga hari ini dia. Gini. Yang ada X garisnya. Saya pindah ke ruas kanan. Jadi positif. M1. Tambah. Yang ada X garisnya. M2. Ditambah titik-titik. Ditambah. MN. Gitu ya. Yang ada X garis. Pindah ke ruas kanan. Meskipun ditulisnya di kiri. Yang gak ada X garisnya. Saya kalikan satu-satu. M1 ditambah X2. M2 ditambah titik-titik. Ditambah. XN. MN. Gitu. Betul ya. Tandanya betul. Jadi X garis adalah. Ini. Dibagi ini. Ditulis dalam notasi sigma. X garis sama dengan. Sigma. Yang ruas kanan itu. X. I. Kali M. I. Sebanyak N buah. I-nya dari 1. Sampai N. Dibagi. Sigma. M. I. Yang di. I-nya kembali dari 1. Sampai N. Gitu ya. Oke. Saya. Langsung. Scroll. Nah. Ini. Oke. Kita baca ini. Yang bawah dulu. Yang gampang. Yang bawah itu adalah. Total masa. Total masa. Yang ini apa? Nah. X I. M. I. Itu saya bisa tulisnya. Sebagai. X I. Kurangi 0. Kali M. I. Jadi tak lain ini adalah. Jarak. Mas. Benda ke I. Terhadap titik 0. Ini jaraknya. Ini masanya. Ini jaraknya. Jadi ini tak lain. X I. M. I. Adalah. Momen. Terhadap. Titik 0. Gitu ya. Tapi saya gak tulis X I. Bid 0. X I aja. Ini adalah. Momen. Terhadap. Titik 0. Jadi ini. Dijumlahkan. Momen. Total benda. Terhadap 0. Dibagi. Total masa. Nah. Kan tadi. Di awal diketahui. Posisinya tiap benda. Masanya tiap benda diketahui. Jadi. Titik pusat masanya bisa dihitung. Begitu. Kalau bendanya titik-titik. Gitu ya kayak ini. Bendanya berupa titik-titik. Oke. Kenapa bingung. Soksannya. Nah. Oke. Kita lanjut ya. Eh. Si Neng dari mana Neng? Oh. Pindah. Sini aja. Sini lebih jelas. Eh. Secentia sama sini. Oke. Kita lihat. Ini mah contoh ngulang yang barusan. Ada benda. Harusnya benda ya. Bukan masa. Benda sebesar. Ini. Dengan masa 4, 2, 6, dan 7 gram. Diletakkan. Posisinya ini di. Masa. Benda 1 di posisi 0. Benda 2 di posisi 1, 2, dan 4. Gitu ya. Tentukan pusat masanya. Ya udah kayak tadi aja. Eh. Nggak ada jawabannya ini. Jadi apa. Pusat masa. Tinggal masuk aja ke pembus tadi. Sebut aja pusat masanya. Posisinya di X garis. Tadi Sigma. I sama dengan 1 sampai 4. Cuma 4 bendanya. X I M I. Itu ya. Dibagi. Masa total. Sama dengan. 4 kali. Posisinya. Ya kalau konsisten. Kalau konsisten nulisnya. Nol dulu ya. X-nya posisinya. Kali masanya. Posisinya. 1 kali masanya. 2 posisinya. Kali masanya 6. Posisinya 4. Masanya 7. Dibagi. Total masa. 4 tambah 2. Tambah 6. Tambah 7. Gitu. Oke. Cuma gitu aja. Tinggal dihitung. Jadi. Posisinya di berapa pusat masanya. Sudah? Lanjut. Ya. Yang keras. Kenapa? Gak bisa baca yang mana? Ini? Hah? I sama dengan 1. Sampai 4. Ini juga I sama dengan 1 sampai 4. Kan ada 4 benda. Tuh. Sekarang bisa baca gak? Percuma digedein juga. Dia gak bisa baca hurufnya ya dia. Ini huruf apa gitu ya. Masalahnya bukan ukurannya ya. Bentuk hurufnya yang aneh. Oke. Intinya. Ini. Posisi. Kali masa. Posisi. Kali masa. Dijumlahkan. Posisi. Kali masa. Posisi. Kali masa. Dijumlahkan nih. Dibagi. Total ini masanya aja. 4. 2. Ya ini kayak L2 nya juga. 4. 2. 6. 7. Tinggal dihitung sendiri ya. Lanjut. Nah. Sekarang kita akan ngamati. Kalau. Bendanya. Bukan titik-titik. Tapi sebuah. Apa ini. Kawat gitu ya. Dengan rapat masa. Delta X. Rapat masa itu apa sih definisinya? Masa apa? Satuan apa? Panjang di sini ya. Jangan per volume atau per luas. Kan satu dimensi. Masa persatuan panjang. Coba saya mau nanya dulu. Kalau saya punya. Ini. Kawat. Panjangnya A sampai B. Ini rapat masanya misalkan 3,2. Maka. Maka masanya berapa? Masa benda berapa? 3,2 kali B min A kan? Kalau ininya konstan. Rapat masanya konstan. Homogen. Kalau homogen itu. Buat benda-benda itu bagus. Jadi gampang ngitungnya. Pusat masanya. Kalau homogen. Ya pasti tengah-tengahnya. Berapa tengah-tengahnya posisinya? A tambah ya. Jangan kurang. Jadi kalau homogen. Gampang. Pusat masanya. Masanya. Itu. Ngitungnya gampang. Kalau manusia. Masalah. Kalau homogen. Si jambul cinta sama si kamu silup. Gawan kan? Oke. Nah. Sekarang di masalah kita. Ini rapat masanya. Tidak konstan. Tergantung posisi X. Ya. Rapat masanya gak konstan. Kalau gak konstan. Gak bisa ngitung masanya. Sama dengan panjangnya. Kali rapat masa. Karena rapat masanya beda-beda. Nah. Gimana kita menghitung. Menghitung. Nanti sih maunya pusat masanya ya. Untuk ngitung pusat masa itu. Kita harus ngitung. Sama aja kayak yang tadi ini. Momen terhadap 0. Dibagi masa total. Nah. Gimana ngitung momennya? Ini kalau dihitung titik-titik. Kayak tadi. Wah. Taki gak buah banyaknya titiknya. Kita hitung satu-satu. Itu kayak tadi. Sampai mati. Itu habis energinya. Ngitung terus. Hantu aja. Gak selesai. Taki gak buah titik. Di situ. Nah. Untuk itu. Dilakukan proses. Pertolongan. Seperti. Ngitung luas. Jadi. Kita partisikan. Interval AB. Interval AB dipartisikan. Perhatikan yang ke I. X I min 1 sama X I. Mau ngitung masanya dulu aja ini ya. Mau ngitung masanya. Sekaligus sebenarnya momennya ya. Pilih wakil. Kembali wakilnya dipilih tengah-tengahnya. Pokoknya kalau bingung. Semua pilih tengah-tengahnya. Itu aman dah. Nah. Kembali. Sekarang kita melakukan. Seperti waktu ngitung luas. Saya review dikit. Ngitung luas. Kalau ada grafik. Seperti ini. Di partisi. X I min 1. Sampai X I. Kemudian ini wakil. X I garis. Kita bikin yang melengkung tadi. Menjadi persegi panjang. Diaproksimasi ya. Aproksimasi sama persegi panjang. Gitu. Sehingga teratur. Gampang dihitung luasnya. Sekarang. Di masalah ini. Maka. Sepanjang segmen ini. Sepanjang segmen ini. Rapat masanya yang dibuat seragam. Jadi sebesar. Ini. Rapat masa. Di titik ini aja. Kalau yang diluaskan. Tingginya seragam. Sepanjang X I min 1. Sampai X I. Kalau disini. Kenapa bunyi ya. Sudah mau minta ganti HP kali. Tingginya seragam. Kalau diluas. Kalau disini. Sepanjang X I min 1. Sampai X I. Rapat masanya. Diwakili. Satu nilai ini. Padahal rapat masanya. Sepanjang ini AB. Beda-beda. Nah. Di satu partisi. Rapat masanya. Konstan. Sebesar ini. Itu rapat masa. Di posisi si wakil. Nah. Kalau rapat masanya. Konstan. Maka. Masa. Ini. Masa. Segmen ini aja ya. Masa segmen ini. Biasanya namakan delta masa. Yang ke I. Karena baru satu partisi. Kalau satu partisi itu. Biasa pakai delta. Delta masa. Sama dengan rapat masa. Kali. Panjang segmennya. Ya. Jadi. Sepanjang X I min 1. Sampai X I. Rapat masanya. Satu nilai aja ini. Kali panjang segmennya. Momennya gimana? Terhadap nol ya. Momennya terhadap nol. Momennya adalah jarak. Nah. Ini ada X I min 1. Ada X I. Jarak yang mana? Nah. Ini semua dianggap sebagai satu titik. Diwakili titik ini. Jadi. Tinggal momennya. Jarak titik wakil. Terhadap nol. Jarak titik wakil terhadap nol adalah. X I garis. Dikurangi nol. Ini. Jarak kali ini masa. Momen itu kan. Jarak kali masa. Bisa negatif ya. Kalau X I garisnya posisinya di kiri. Ya dia negatif. Biarin aja. Ini momen terhadap nol. Kalau udah tau ini. Udah gampang. Masa seluruhnya. Tinggal integralkan. X I garis jadi X. Delta X I jadi DX. Yang ini. Ya sama aja. Setelah tau. Masa. Dan momen total. Kalau ini udah semua total. Terhadap titik nol. Maka pusat masanya tinggal. Momen dibagi masa. Jadi. Kawat yang homogen. Udah bisa kita hitung. Yang titiknya. Tapi gak buah banyak nih. Tapi prinsipnya tadi. Harus tau dulu. Untuk. Satu titik. Karena ini dianggap. Satu titik. Untuk satu segmen ini. Begitu. Contoh ada gak ya. Ini hanya mengulang aja. Mengulang ini nih. Prosedur yang baru saja dijelaskan. Cuma pakai angka sekarang. Coba kita lihat. Sudah? Nyalinnya belum? Boleh? Udah? Hah? So. Oke. Lanjut. Contoh. Rapat. Ini hanya mengulang yang di atas. Tapi. Apa? Apa namanya? Dengan angkanya diberikan. Itu ya. Kita buka saja. Oh ya. Warnanya juga hijau. Kalian bisa buka. Perhatikan sepotong kawat. Yang rapat masanya. Di setiap titik X. Segini. Jadi gak homogen. Ya. Kalau dikasih emas. Yang rapat masanya. Seperti ini. Enak dikasih yang. Satu senti di kanan. Atau senti-senti di kiri. Jadi kalau dikasih gitu. Di sini. Ah di kiri nih. Dikasih sebanyak ini. Satu sentimeter di sini. Atau. Di sini. Itu kawat emas tuh. Hah? Enak yang kiri. Enak yang kanan. Kalau dikasih. Hah? Oh. Sampai tiga. Ini sembilan. Mau yang di kiri. Mau yang di kanan. Kenapa? Ah lebih berat yang di kanan ya. Coba kita hitung. Yang di kiri ini. Yang di kiri ini. Kalau dihitung. Apa? Eh. Bukan. Bukan. Gak usah dihitung. Kita lihat. Kita lihat. Makin ke kanan. Ini makin padat. Rapat masanya makin padat. Makin besar. Jadi. Kalau dikasih. Enak yang kanan. Kalau rapat masanya besar. Berarti lebih berat. Eh rugi dong. Bawanya berat. Hah? Harganya ya. Oke. Jadi lebih untung yang di kanan. Nah. Pertanyaannya apa tadi? Tentukan pusat masanya. Kalau kawat itu terletak di interval 2 sampai 10. Oke. Kayak tadi. Buat partisi sepanjang 2 sampai 10. Jadi nanti integralnya 2 sampai 10. Perhatikan segmen yang ke I. XI minus 1 sampai XI. Pilih wakil tengah-tengahnya. Pokoknya kalau gak yakin. Semua pilih tengah-tengahnya aja. Aman. Oke. Nah. Sepanjang ini. Dianggap. Dia homogen. Dengan rapat masa. Diwakili si titik wakil. Gitu ya. Nah. Oh ya kenapa harus tengah-tengahnya? Bentar nanti saya jelaskan setelah sampai bawah. Rapat masanya ini ingat. Ini satu angka. Nilai fungsi delta. Di titik tertentu. Jadi ini angka. Konstanta ya. Kalau ini kan bergantung X. Kalau ini udah konstanta. Satu nilai. Gitu ya. Sepanjang ini. Nah maka. Delta masa. Harusnya delta masa yang ke I. Itu ya. Atau delta masa aja gak apa-apa. Adalah. Panjangnya. Yaitu delta X. Kali rapat masanya. Yang udah diwakili satu nilai. Kalau di luas itu. Tingginya seragam. Di sini rapat masanya seragam. Sepanjang ini ya. X I min 1 sampai X I. Nah kemudian. Kalau ini seragam. Maka. Segmen ini seolah-olah. Terpusat di satu titik aja di sini. Untuk ngitung momennya. Maka. Jarak ini. Jarak ini. Itu. Jaraknya adalah X I garis. Jarak ke 0 ya. X I garis min 0. Jadi ini X I garis. Kali masanya. Kenapa X I garisnya dipilih tengah-tengah? Supaya terkonsentrasinya. Kalau homogen kan di tengah-tengah. Jadi. Segmen. Delta X I itu. Digantikan satu titik di tengah-tengah aja. Gitu ya. Supaya ini bisa jadi jaraknya. Ini. Kalau X I garisnya. Saya pilih di sini. Nanti. Benda ini. Kan. Pusat masanya. Kalau di. Diaproksimasi homogen. Gini. Pusat masanya di sini. Nanti jaraknya. Berapa. Itu ke 0. Nggak tahu. Kalau wakilnya di sini. Ini karena wakilnya dipilih tengah-tengahnya. Dan pusat masa. Dari segmen ini. Tengah-tengahnya juga. Ya. Jaraknya. Bisa muncul X I garis. Ya. Oke. Nah. Udah tahu ini mah gampang. Masanya. Integralkan aja. X I garis jadi X. Delta X I jadi DX. Momentnya. Ya. Sama aja ngikutin. Pusat masanya. Setelah dihitung. M besar. Dibagi M kecil. Mengulang yang teori tadi. Sekarang udah pakai angka. gitu ya. Delta A nya udah diberikan. Oke. Kamu belajar dulu aja ya. Boleh ya. Oke. Lanjut. Nah. Yang keluar nanti yang ini nih. Biasanya. Sekarang kalau kepingnya ada di bidang. Eh. Bukan keping. Titik-titik masa dulu. Titik-titik masa. Ada di bidang. Ya. Jadi ada. N buah benda. Dengan masa. M1. M2. M3. Dan sampai MN. Posisinya ini. Masa yang ke satu. M1. X1. Gitu ya. Di bidang. Eh sorry. Bukan M1. X1. X1. Y1. X2. Y2. Ya urutannya gak penting yang mana aja. Pokoknya misalkan ini yang ke I. Dia. Masanya MI. Posisinya. XI. YI. XI tuh ini. Jarak X nya. Ini jarak Y nya. Nah. Bagaimana menghitung pusat masanya? Masanya. Nah. Untuk itu. Pusat masanya kan pasti. Di bidang juga. Gitu ya. Nah. Misalkan. Pusat masanya disini. X garis. Y garis. Mau kita cari. Belum tahu. Berapa X garis Y garis. Mau dicari. Nah. Nyarinya sendiri-sendiri. Nyari X garis. Kalau X garis itu. Jarak. Kesumbuh Y kan. Ya. X garis itu kan. Jarak ini. Kalau Y garis. Ini. Nah. Maka. Untuk mencari X garis. Benda ini saya proyeksikan semua. Kesumbuh X. Proyeksikan semua kesumbuh X gitu. Tinggal. Dihitung. Momentnya terhadap. Sumbuh Y. Atau terhadap. Titik 0. Kayak tadi. Maka. Diperoleh. Masa totalnya. Sih gampang ya. Masa total jumlah K. Momentnya. Nah. Saya ngitung sekarang. Momentnya bukan terhadap 0. Tapi. Ngitung terhadap sumbu Y. Yang sebenarnya terhadap 0 juga. Karena udah diproyeksikan. Ya. Kalau moment terhadap sumbu Y. Adalah. Ya. Jaraknya terhadap sumbu Y. Saya perbesar. Saya perbesar. Jadi. Kalau ini katakan benda yang. Benda yang ke-I. Ini benda yang ke-I. Eh. Kok gak bisa keluar tulisannya ya. Hah? Eh. Sudah dicocok. Nah. Ini benda yang ke-I. Dia berarti jarak ininya berapa? XI kan. Maka. Momentnya terhadap sumbu Y. Adalah. XI. Jaraknya. Kali MI. Gitu ya. Masa. Kali jaraknya. Terhadap sumbu Y. Ya. Gitu. Oke. Jadi. Ini baru satu benda. Kita jumlahkan semua benda. Ada sebanyak N buah. Yaitu. Nilai X-nya. Kali masanya. Jumlahkan. Itu momen benda. Momen total benda. Terhadap sumbu Y. Gitu ya. Cil lagi. Oke. Nah. Dari sini saya dapat. Apa? X garisnya. Gitu ya. Misalkan. Pusat masanya itu disini. Jadi. Posisi X-nya disini nih ya. Saya turunkan juga. Maka. X garis ini adalah. Sama dengan. Moment terhadap sumbu Y. Y dibagi masa. Agak terbalik-terbalik nih. Jarak pusat masa. Si X-nya. Moment Y dibagi masa. Moment terhadap sumbu Y. Ininya X. Kenapa? Karena moment terhadap sumbu Y. Jadi jaraknya ke sumbu Y. Kalau jaraknya ke sumbu Y. Berarti nilai X-nya. Gitu. Maknanya harus ditangkap ya. Momen terhadap sumbu Y. Berarti jarak benda ke sumbu Y. Jarak benda ke sumbu Y adalah. X-nya. Paham ini? Yang saya maksud. Kayak bengong-bengong ya. Nih. Kalau ada benda gini disini. Posisinya. A, B. Nah, moment terhadap sumbu Y. Adalah jaraknya ke sumbu Y. Yaitu si A-nya. Kali masa. Dibagi. Eh. Kalau dibagi. Udah. Jarak kali masa. Itu ya. A itu apa? Jarak X-nya kan? Jarak X-nya ini. Moment terhadap sumbu Y. Jarak X-nya. Kali masa. Bintu. Oke. Lanjut lagi. Sekarang. Kalau benda yang semula tadi ini. Saya proyeksikan ke sumbu Y. Sumbu Y. Saya hitung. Moment terhadap sumbu X. Kalau moment terhadap sumbu X. Berarti ini. Jarak Y-nya. Jarak Y-nya. Ini karena jarak ini. Masing-masing benda jaraknya ke sumbu X. Itu jarak Y-nya. Kali masa. Dari sini saya dapat. Apa? Setelah itu. Dapat. Ini. Bayangkan Y garis. Ini pusat masanya. Ini pusat masanya tadi. X garis sudah dihitung. Y garis itu ini. Tinggi ini. Y garis ini jarak ke sumbu X. Jadi. Moment terhadap sumbu X. Dibagi masa. Ininya. Nah. Suka kebalik-balik. Kalau paham betul. Tidak akan terbalik. Ditutup. Bisa nge-reka-rekanya. Itu ya. Oke. Nah. Ini hanya mengulang aja. Tidak mau saya kerjakan. Sendiri. Tinggal masuk ke sini. Pusat masa. Yang penting aja. Yang halaman berikutnya. Yang titik-titik ini mah. Tidak pernah keluar. Dari zaman saya kuliah juga. Tapi yang titik-titik ini. Menjadi dasar. Untuk ngitung. Kalau. Masanya berbentuk. Sekarang keping. Gitu ya. Ping. Eh. Jangan ngantuk. Ini. Ini udah terkontaminasi. Dengan. Apa itu ya. Yang vitamin C itu. Sehat. Halo. Gak dasar. Oke. Kita ini. Contohnya sendiri. Nah. Sekarang yang penting. Yang ini. Yang suka keluar. Nah. Tadi. Kalau yang. Yang tadi. Yang apa. Batangan emas itu. Kalau satu dimensi. Kita bahas. Rapat masanya. Enggak homogen. Gitu ya. Oke. Jadi yang tadi. Kita lihat. Kawat. Yang tak homogen. Sekarang. Kita akan membahas. Keping. Kalau keping. Maka. Di semester satu ini. Kita hanya akan lihat. Keping yang. Homogen. Kepingnya homogen. Rapat masanya. Konstan. Di setiap posisi. Kalau rapat masanya. Enggak konstan. Nanti di semester dua. Harus pakai integral lipat. Itu dibahas di semester dua nanti. Di semester dua. Ketemu momen. Dan pusat masa lagi. Oke ya. Jadi diberikan sebuah keping. Homogen. Dengan rapat masa delta. Konstanta sekarang. Untuk keping kita bahasnya konstanta. Rapat masanya. Akan ditentukan pusat masanya. Pusat masanya dinamakan nanti posisinya. X garis. Y garis. Ini yang mau kita hitung. Di mana posisinya gitu ya. Oke. Nah. Seperti biasa. Partisikan. Oh ya. Ini fungsinya dalam X. Y fungsi X. Dan Y. G fungsi X. Maka. Partisinya harus disumbuh X. Karena integralnya harus DX nanti ya. Kalau fungsi X. Jadi. Partisikan interval AB. Atas N bagian. Dan perhatikan. Pada subinterval. Atau segmen yang ke I. Biasa. XI min 1. Atau XI. Ngapain? Pilih wakil. XI garis. Tengah-tengahnya. XI garis. Kebaca nggak tuh? Nah. Dari situ. Dari situ. Kita bikin persegi panjang. Kayak yang lalu. Tuk. Bikin persegi panjang. Tingginya ditentukan nilai fungsi di titik XI garis. Jadi tarik. Tariknya vertikal. Karena Y. Fungsi X. Nilai fungsinya Y. Memotong daerah di sini. Dan di sini. Bikin persegi panjang. Selebar delta XI. Coba. Saya perbesar dulu. Bikin persegi panjang. Bikin persegi panjang. Bikin persegi panjang. Oh ya. XI garisnya harus di tengah-tengahnya ya. Kenapa? Coba kita lihat. Kalau ini kepingnya homogen. Maka kalau ini persegi panjang. Pusat masanya pasti di perpotongan diagonalnya ya. Keping yang homogen. Bentuk persegi panjang. Nah di tengah-tengahnya perpotongan diagonalnya. Supaya ini dilalui sih. Titik wakil nih. Tujuannya ini tengah-tengahnya. Nah tinggal sekarang. Kita hitung. Momennya. Eh masa si persegi panjang ini. Dan momennya. Terhadap sumbu Y. Dan momennya. Terhadap sumbu X. Ingat momen itu jaraknya. Dikalikan masanya. Masanya dulu berapa? Saya tulis manual aja. Masanya. Delta MI. Sama dengan. Luas kali rapat masa. Kan rapat masanya diketahui. Ini rapat masa berarti. Masa persatuan luas. Yaitu. Delta. Kali. Kayak ngitung luas kemarin. Apa? Apa? Ini. Kurangi ini kan. Panjangnya. F. Dikurangi G. XI garis. Kali delta XI. Paham? Momennya. Delta moment. Pukul besar moment. Terhadap sumbu Y dulu. Nah ingat. Kalau ini pusat masa itu artinya. Pusat masanya kan di sini. Perpotongan diagonal. Ini pusat masanya di sini. Bayangkannya. Persegi panjang ini jadi titik aja di situ. Dengan masa segini. Jadi titik. Momennya terhadap sumbu Y berapa? Jaraknya ini berapa? Terhadap sumbu Y. Nah. Jaraknya adalah ini ya. Kanan kurangi kiri. Jadi sama dengan. XI garis. Dikalikan. Yang panjang ini ya. Delta MI aja. Saya tulis masih sama. Masanya. Jarak. Kali masanya. Nanti masanya diganti ini. Momen terhadap sumbu Y. Eh. Udah. Sekarang momennya terhadap sumbu X. Ini jaraknya berapa ini? Ke sumbu X. Dari titik ini. Ke sumbu X. Berapa jaraknya? Hah? F mah yang hijau. Ini. Ini titik ini. Titik ini. Jadi persegi panjang ini. Dianggap titik ini aja. Karena pusatnya di sini. Berapa jaraknya ke sumbu X? Hah? Coba saya tulis dulu ya. F. XI garis. Apa tadi? Per 2. Dari mana itu? Eh. M kecil. Sorry. Hah? Ini posisinya. Kalau saya punya segmen. Ini posisinya tingginya P. Ini tingginya Ki. Kan ini tinggi. Posisinya berapa? P tambah Ki per 2. Ini P tambah Ki per 2. Jaraknya ke sini. Dikurangi ini. Kan saya mau ngitung ini nih. Panjang ini kan. Ini posisinya. Ini. Tambah ini per 2. Ini. F. XI garis. Tambah GXI garis. Per 2. Ini posisi ini. Dikurangi posisi ini. Ini. Jadi ini aja. Paham? Bingung. Bingung ya? Nengah. Hah? Apa? Enggak. Bingung. Oh. Oke. Saya. Pemkecil. Saya tutup. Itu summary-nya ada di bawahnya. Nah. Masa. Sama dengan luas. Luas itu. Ini. Luasnya tadi udah. Kali delta. Rapat masanya. Homogen. Jadi rapat masanya konstanta. Kalau delta masanya ini. Masa seluruhnya. Sebelum momen. Ngitung dulu masa seluruhnya. Tinggal ini ganti jadi integral ya. Momen terhadap sumbu Y. Tadi terhadap sumbu Y. Ini jaraknya. Jarak apa? Jarak si pusat masa dari persegi panjang. Yaitu perpotongan diagonal. Perpotongan diagonal berarti di tengah-tengah ini. Nah. Tadi ada gunanya kita milih ini. Wakil itu tengah-tengahnya. Sehingga jarak ini adalah. XI garis. XI garis. Kali masa. Masanya yang di atas ya. XI garis kali ini. Cuma ini delta-nya saya taruh ke depan. Udah tau ini? Momen terhadap sumbu Y tau. Kemudian delta moment terhadap sumbu X yang tadi. Jarak ini. Ya. Saya perbesar supaya kelihatan tuh. Jaraknya. Jarak ini. Jarak ini adalah koordinasi ini. Koordinasi ini adalah. Ini hijau tambah biru dibagi dua. Itu posisi ini. Dikurangi posisi ini 0. Jadi sama dengan koordinasi dia. Begitu. Kecilin lagi. Nah dari situ. Pusat masa. Bayangkan kalau pusat masanya gini. Pusat masa supaya ketuker-tukernya gak salah. Gini. Saya pindah dulu kesini. Ini. Kalau pusat masanya itu adalah X garis koma Y garis. Mana X garis? X garis itu kan jarak ini. Betul? Ini X garis kan? Y garis ini artinya tinggi Y-nya. Ini kan? Ini Y garis. Jadi. X garis itu kan jarak. Yang mana ini? X garis itu jarak ke sumbu Y. Jadi sama dengan momen terhadap sumbu Y dibagi masa. Kalau Y garis. Ini posisi Y garis. Ini jarak ini. Jarak ke sumbu X. Jadi. Momen terhadap sumbu Y, E, X dibagi masa. Gitu mengingat polanya. Ini. Pusat masa. Sebutlah X garis Y garis. Nah ini. Nah pusat masa keping homogen. Sering dinamakan sebagai sentroid. Gak tahu saya kenapa namanya ini. Jangan tanya. Nanti saya harus tanya dosen saya. Yang udah pensiun. Dia nanti tanya lagi. Tanya lagi. Akhirnya nanya ke Archimedes. Sentroid. Kemudian kepingnya sering dinamakan sebagai lamina katanya. Keping homogen itu lamina. Begitu. Berikutnya tinggal contoh. Contoh-contoh. Aduh minggu ini. Bahan minggu ini saya habisnya. Tiga kali pertemuan ya. Di silabus dua kali pertemuan. Jilaka yang minggu depan juga panjang. Bab terakhir. Oke. Kita lihat contohnya ini. Contoh-contoh. Sentroid itu pusat masa ya. Tentukan sentroid keping yang dibatasi ini dan ini. Silaka. Gak ada gambarnya. Ngambil dulu jauh-jauh. Males ngegambar fungsinya. Meskipun gampang ya. Fungsinya gampang kan nih. Tapi kalau digambar saya. Malah kalian jadi gak paham gitu. Cepat dong keluar. Aduh. Gak mau keluar. Gak mau keluar. Pakai internet sinyalnya kayak gini. Kemana sih jauh-jauh. Ah keluar juga dia. Coba kita lihat tadi fungsinya apa. X pangkat 3 sama akar X. Y sama dengan X pangkat 3. Satu lagi. Y sama dengan akar square root. X. Itu. Ah gambarnya. Labelnya dihilangkan dulu. Supaya gak keluar labelnya. Kemudian warna udah bagus lah. Bidein ya. Di ujung. Si ujung. Jum-jum-jum-jum. Nah si ujung. Tinggal kita crop. Tentukan pusat masa dari benda ini. Keping ini nih. Oh. Kita warnai dulu ya. Pakai integral ngewarnainya. Eh. Salah. Integral between. Between dua fungsi. Ah. Kalau dua fungsi ini harus. O, F, dan G. Betul. Apalagi ini tiba-tiba muncul. Apa lagi ini? Integral. Between. Function-function. Jadi. Yang satu Fx ya. Yang satunya lagi. Apa itu? Gx. Dari berapa? Nol sampai titik potongnya satu. Nol koma satu. Tuh kan bagus. Diarsir. Ngapain ada nilainya? Nggak perlu saya nilainya. Oke. Gimana ya supaya nilainya nggak muncul? Ini ngapain gitu nanti ada A itu? Nem. Itu? Ada A-nya. Ada A-nya. Apanya di alamnya? Tidak pakai nama. Nggak mau. Oh. Caption-nya. Caption-nya ini. Spasi aja. Petik. Spasi petik. Kasih caption-nya. Ah. Keluar petiknya. Spasi aja udah gitu. Oh. Show label. Ah. Kanak-kanak. Gila nih. Kan kita nggak mau ngitung integral sebenarnya. Cuma integral dia mengarsir. Oke. Tentukan pusat masa atau centroid dari grafik di antara ini. Tadi yang hijau apa? Yang hijau itu Y sama dengan X kuadrat. Fangkat 3. Cuma digambar sepotong ya. Kemudian yang coklat ini. Y sama dengan apa? Hah? Nah. Coba kita lihat. Saya mau tulis ini. Y sama dengan akar X. Itu sama dengan GX. Kemudian satu lagi yang hijau. Y sama dengan X pangkat 3. Sama dengan FX. Jadi ini saya nulisnya nggak mau gini. Y sama dengan FX aja gitu. Supaya nggak kerja dulu dengan fungsi. Yang satunya lagi. Y sama dengan GX. Itu ya. Titik potongnya bisa menentukan sendiri ya. Titik potong. Kalau sekarang kita ngintip aja dari grafik di 1,1. Nah karena fungsinya dalam X. Kita bikin partisi di sumbu X. Oke. Kita bikin partisi ini. X I min 1. Warnanya kurang bagus. Warna hitam aja. X I min 1. Ini X I. Eh kita mau ngitung apa ini? Hah? Titik pusat masa. Perlu ngitung momen sama masa. Masa, momen. Karena ini dua dimensi. Momen terhadap sumbu X. Momen terhadap sumbu Y. Pilih wakil tengah-tengahnya. X I garis. Bikin persegi panjang. Eh ini mempenuh. Ini titik-titik gitu ya. Persegi panjang. Ini titik-titik gitu. Ya pokoknya begitulah persegi panjang. Nah persegi panjang pusat masanya disitu. Perkotongan diagonalnya. Jadi. Mulai ngitung masa. Eh delta masa. Sama dengan luas kali. Ini rapat masanya berapa? Oh rapat masanya gak diketahui. Tapi konstan. Jadi. Misal. Kalau centroid itu rapat masanya konstan. Konstan. Rapat. Masa. Keping. Atau sering disebut juga ini. Lamina itu ya. Itu adalah delta. Konstanta. Jadi ini. Rapat masa kali. Luas keping. Apa? G. XI garis. Dikurangi F. XI garis gitu. Betul? Kali delta XI. Delta moment. Terhadap sumbu Y. Sumbu Y ini jaraknya. Terhadap sumbu Y. Yaitu. Apa? XI garis ya. Kali delta masa. Biar aja. Eh. Delta masa hurufnya. Salah. Kecil ya. Masa kan kecil. Momen besar. Masa itu hurufnya kecil gitu. Momen besar. Sebenarnya kapital gitu ya. Huruf kapital sama bukan. Delta moment terhadap sumbu X. Berarti ini posisinya saya harus tahu tingginya. Tingginya adalah. Apa tadi? Ini. Tambah ini bagi 2 ya. GXI garis. GXI garis. Ditambah. FXI garis. Dibagi 2. Kali delta masa. Dengan demikian. Maka saya bisa ngitung. Masa seluruhnya. Integralkan delta. Deltanya ke depan aja. Konstanta. Dari 0 sampai 1. Partisinya di sumbu X. 0, 1. GX. Min. FX. DX. Sama dengan delta. Kali 0, 1. GX mana tadi? Akar. Akar X. Minus. Hah? X pangkat 3. DX. Hitung sendiri ya. Maka. Momen terhadap sumbu Y. Sama dengan delta. 0, 1. Titik-titik-titik. Isi sendiri. Delta. 0, 1. Cuma ketambahan ini aja kan. X. Akar X. Minus. X pangkat 3. DX. Momen terhadap sumbu X. Tinggal ini salin. Delta-nya. Nah, ini bisa disatukan. Ini kali ini kan nanti menjadi G kuadrat. Min X kuadrat. Coba saya tulis. Rinci. G integral 0, 1. GX ditambah FX. Per 2. Masanya tadi adalah. Kali GX. Min FX. DX. Itu masanya. Sama dengan. Delta. 0, 1. GX. Kuadrat. Dikurangi FX kuadrat. Per 2. DX. Nanti. Pusat masa. Pusat masa. Sebut aja X garis koma Y garis. Ingat. Lagi kembali. Kalau pusat masanya. Di sini. X garis Y garis. Berarti pusat masa X garis itu jarak ke sumbu Y. Jadi momen Y dibagi masa. Momen Y dibagi masa. Yang Y garisnya. Momen X dibagi masa. Begitulah ceritanya. Silahkan. Soal berikutnya. Saya mau bahas nomor 3 aja. Ya. Saya mau bahas nomor 3 aja. Oke. Nanti dari nomor 3 malah gampang nomor 2. Oke. Saya ulangi. Jadi nomor ini. Sekarang. Partisinya mau disumbuh Y katanya. Jadi copy lagi dari sini. Copy lagi. Oke. Sekarang mau. Pusat masanya akan sama aja ya ketemunya. Karena. Mau partisinya di sumbu X. Sumbuh Y. Ya benda ini sama aja. Pusat masanya ya. Harusnya sama aja. Nah. Cara 2 jadinya ya. Cara 2. Partisinya disumbuh Y. Nah. Partisi disumbuh Y. Oke. Kalau gitu fungsinya harus dinyatakan fungsi dalam Y. X berapa Y gitu. Jadi saya rumuskan dulu. Yang coklat tadi. Ini apa? Akar X ya. Akar X. Kenapa tipis ya? Bentar. Oh ini. Ya udahlah. Y akar X. Saya bikin menjadi. X sama dengan Y kuadrat. Sama dengan. Apa? Mau namanya HX gitu lah ya. Jadi yang. Eh. Sorry. HY. HY. Fungsi dari Y. Ini. X sama dengan. HY. Yang hijau. Asalnya fungsi X pangkat 3. X pangkat 3. Menjadi. X sama dengan. 3 akar Y. Sama dengan. GY. Gitu ya. Ini. X sama dengan. GY. Oke. Titik potongnya. Di satu-satu. Titik. Potong. Grafik. Cari sendiri ya. Di. 1,1. Udah direkam belum ini? Udah. Jadi. Buat. Partisi. Pada sumbu Y. Sepanjang. Interval 0 sampai 1 ya. Nih. Dari 0 sampai 1. Lihat. Partisi yang ke I. YI. Min 1. Sama YI. Pilih wakil. Tengah-tengahnya. Wakilnya. YI garis. Kalau mau dibuat persis. Ini sama dengan. YI. Ditambah YI. Min 1. Per 2. Itu ya. Supaya tengah-tengahnya. Bikin lagi persegi panjang. Tariknya horizontal. Karena. Nilai fungsinya tuh si X ya. X nya fungsi dari Y. Jadi X nya nilai fungsinya. Bikin. Selebar ini. Bikin. Oh iya ini tarik dulu ya. Sampai situ. Ah. Begitu. Pusat masanya di potongan diagonalnya. Di YI garis. Tengah-tengah. Nah. Maka masanya. Masanya paling gampang. Masa sama dengan. Eh. Delta masa dulu. Sama dengan. Rapat masa. Kali luasnya. Luasnya ini berapa? Kanan kurangi kiri ya. Yang hijau. G. Di titik wakil. Dikurangi. Yang kiri. Yang H. Ini. Batasnya. Kanan kurangi kiri. Kanan hitung panjang. H. YI garis. Seluruhnya kali. Lebarnya ini. Delta YI. Delta moment. Terhadap. Sumbu X dulu. Yang gampang. Moment terhadap sumbu X. Berarti. Jarak si persegi panjang ini. Yang diwakili titik ini. Jaraknya ke sumbu X. Berapa? Ini. Jaraknya ke sumbu X. Jadi. Apa? YI garis. Kali. Delta masa. Ya. Kali ini. Nanti. Belakangan aja. Kemudian. Delta moment. Terhadap sumbu Y. Sumbu Y. Berarti jarak ini. Berapa ini? Nah. Berarti kita harus tahu koordinat ini. Kita tahu ini ujung-ujungnya. Tengah-tengahnya berapa? Hah? Berarti yang hijau. Ditambah yang coklat. Bagi dua ya. Horizontal nih. Lihatnya. Ini. Tambah ini bagi dua. Jadi posisi dia. Posisi dia. Jaraknya ke sumbu Y. Ya. Sama dengan posisi dia. Jadi. G. YI garis. Ditambah. H. YI garis. Dibagi dua. Kali delta masa. Sudah 70 persen itu selesai. Tapi kalau di ujian. Ah saya sampai situ aja. Nggak akan saya kasih 70. Ah saya mah udah yakin. 70 dan nilai yang lalu. Bakal A itu. Nggak akan. Kalau nulis sampai sini. Secara logika memang 70 persen. Nggak beres gitu ya. Oke. Jadi masa seluruhnya. Delta. Integral. Dari. Partisinya. Nol sampai satu tadi. G. Y. Min. H. Y. D. Y. Sama dengan. Delta. Nol satu. G. Kita lihat tadi. Udah dirumuskan. Tiga akar Y. H. H. Y. Kuadrat. D. Y. Sama dengan. Titik-titik. Oh ya nanti di pusat masa. Deltanya hilang ya. Karena. Moment. Dibagi masa. Nanti deltanya akan hilang. Kemudian. Apa. Moment terhadap sumbu X. X. Tertatatatatatatat. Sama. Ketemunya apa. Hanya ada tambahan ini aja. Y. Garis jadi Y. DY. Moment terhadap sumbu X. Eh sumbu Y. Tambahannya cuma ini Jadi di integralnya tinggal Tambahannya delta 0 1 Apa? G Y G Y nya apa? G Y 3 akar Y 3 akar Y Ditambah Y kuadrat Per 2 Kali 3 akar Y Min Y kuadrat B Y Jadi dari masa Ada tambahan ini aja Begitu Tinggal dihitung Paham? Aduh capek Oke Kalau mau disalin dari atas Saya buka Nah nomor 2 itu Sebenarnya untuk kerjakan Soal nomor 3 Hanya ini diberikan dalam Fungsi Y Gitu ya Jadi sendiri ini Habislah Eh masih ada Si papus Mampus Mampus Iya papus Nah papus ini Jarang keluar di ujian Kalau dihitung panjang sekali Kecuali Dikasih tau sebagian Tapi bagus ya Memang papus nih Bikin donat Cepitanya gini Bila sebuah Keping R Ini keping R Yang ini nih Keping R gitu ya Yang biru Yang terletak Sebidang dengan Sebuah garis L Mana garis L nya? Nggak tau Sebidang aja Dengan sumbu X Disini Nah Diputar Terhadap garis itu Putar gitu Maka Volumenya Sama dengan Keliling Dari Lingkaran Ini masanya ya Masanya sama dengan Eh sorry Bukan masanya Volumenya Kalau masaman Nanti kali rapat masa Volumenya sama dengan Keliling dari Pusat masanya Ini kan kelilingnya Beda-beda Setiap bagian dari ini Kelilingnya Beda-beda Lingkarannya Nah sama dengan Volumenya Keliling dari Pusat masanya Dikalikan Luas dari Keping tersebut Ya Tapi Panjang Saya suka Nggak ngejelasin Ini ya Tapi udah lihat Misalkan koordinat Pusat masanya Itu Ini Pusat masanya Keping tersebut Disputar Sumbu Y Jari-jari Putarnya Adalah X garis Pusat masa Terhadap Sumbu Y Maka Volume Benda Adalah Keliling 2PR 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 Kali jari-jari Si pusat masa Kali luas ini Bayangin Ngitung ini Nggak layak Kenapa? Karena dia Kita harus ngitung Luas keping Harus ngitung Pusat masa Yang bagian X-nya Baru Dapat ini Ngitung pusat masa Kan panjang Sekali Daripada gitu Mendingan Langsung pakai Volume Benda putar Nanti aja Contohnya Di tutorial Kalau ada Biar Si Robby Yang bahas Panjang Yang ini Nanti harus Ngitung dulu Luasnya Kepingnya Pusat Masanya Nanti tinggal Dikalikan Kayak gini Nanti saya kasih Gambarnya ini Ke WA Group Robby Tolong Ini Dijelaskan Gitu aja Jarang Jarang keluar Ini Ya Kalau keluar Sial aja Kalau nggak Belajar Habislah Masih Satu bab Cukup panjang Lagi Panjang Apa Hah